Jelang Pemilu 2024, alat peragak kampanye atau APK di Kota Langsa, banyak dirusak oleh orang tak dikenal. Bentuk perusakan APK diantaranya perbekan dan tidak utuh. Komisioner Panwasli Kota Langsa Sri Wahyuni mengatakan, meski belum menerima laporan terkait kerusakan sejumlah APK yang ada di Kota Langsa, namun pihaknya telah melakukan pendataan untuk kemudian dilakukan penertiban karena pengrusakan dan penghilangan APK termasuk tindak pidana pemilu. APK yang dirusak itu juga sudah kita lakukan pendataan. Insya Allah dalam waktu dekat kita, Panwasli Kota Langsa, akan melakukan penertiban bersama dengan Satpul PP. Ketika dia ada pengrusakan APK, itu juga termasuk sebenarnya adalah pelanggaran daripada pemilu itu sendiri. Namun, sampai saat ini, kami Panwasli Kota Langsa belum menerima satu laporan terkait tentang itu. Diketahui berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan perusakan dan penghilangan APK merupakan tindak pidana pemilu dengan ancaman pidana 2 tahun penjara serta denda 24 juta rupiah. Dari Langsa, Selino Vita melaporkan untuk Puja TV Aceh.